Intro Selamat datang di Blubars Gak bahas Narkojoe Gak bahas politik Gak bahas FVP Gak bahas Gak bahas apa nih? Gak bahas Pargoe Pokoknya sekarang kita waktunya movie time Bareng gue Martin Bareng gue Heru Nur Cahyo Nama panjang gue itu Pak Tapi kalau apa itu harus kita syukuri Betul Masalahnya nama gue kepanjangan Kalau misalnya gue jelasin Nama panjang lo Martin Olio kan? Yoi gokil Dosa Musrik Bentar lagi akan tayang di bioskop tuh ya Iya betul Jadi kita mau bahas tentang film apa nih hari ini? Sebelum kita bahas film Kita perngelan diri dulu kali ya Mungkin teman-teman di bodo Di rumah belum tau gue siapa Jadi Gue bukan seorang narapidana Gue bukan seorang Pengguna narko coy Gue bukan seorang Yang punya kasus Gue hanya seorang anak muda Yang diajak kolaborasi sama Kap Martin Dan gue juga cuma suka Minuman doang sih Oke jadi gitu Gue Heru ya Teman-teman di bodo Salam kenal semua Jadi kali ini kita Akan membuat sesuatu yang agak berbeda Jadi kita akan membuat sesuatu tentang film Karena kita berdua suka Sama film-film Oke Sering nonton film Sering ketemu di Gala Premiere Bareng Bini lu tuh Benar Yang lagi ada di balik Tembok Ratapan Jadi Hari ini kita akan bahas film Yang sekarang kita lagi Abis setelah Abis nonton nih Gue udah nonton film ini tuh Minggu lalu Bareng Doi Di CGV waktu itu gue nontonnya Oh di CGV loh Wah enak dong Experiensinya lebih bioskop ya Tapi ada Nggak enaknya juga sih Karena Banyak sensor gitu Jadi Film itu Yang lu selesai nonton Dan kita berdua Kelar nonton Judulnya The Substance The Substance By the way Film ini tuh 21 tahun plus coy 21 tahun plus Jadi kalo buat kalian yang belum Berumur 21 tahun Jangan nonton deh Karena Hot banget coy Sumpah Adigannya Awal-awalnya udah begitu ya Iya Bukan karena Bukan karena Adigan hotnya tapi Adigan hot yang dibalur Dengan Adigan Girl Kalo temen-temen dirumah Gak tau Gore itu apa Adigan yang Banyak Darah boleh Boleh Banyak darah Darahnya Terus banyak Adigan Tubuh Tubuh orang tuh Bisa kebelah-belah Kayak gitu-gitulah Tapi sebetulnya sih Gak gor-gor amat ya Kalo menurut gue nih Iya kan Oke Kalo dari Pendapat lo gimana Tentang The Substance ini Pertama Misalnya di bagian yang Bagian-bagian 21 plus nya Oke Pas lagi di shower Lagi mandi Gitu kan Oke Yang waktu Demi Moore kan Kan yang main kan Demi Moore Sama Margaret Wally Margaret Nah itu dia juga Udah banyak Main film ya Dan karakternya Biasanya beda-beda tuh Dia tuh Iya Pasti Iya kan Nah Di film ini kan Waktu pertamanya Demi Moore kan ada Adegan waktu Lagi shower Lagi mandi Iya Kalau gue ngeliatnya Si Scene itu tuh Enggak ini Enggak Terlihat Apa namanya Porno-porno gitu Oh kalo menurut lo itu Enggak porno Enggak Karena ada Ininya kan Apa Substansinya tuh Oke Iya Jadi enggak Macing Hasrat Kalau menurut gue sih Itu ada Sedikit lah ya Sedikit porno Awalnya yang Sebelum dia mengeluarkan Tubuh Regenerasi dia itu Muncul itu Menurut gue itu Ada sedikit pornonya Tapi satu nih Gue mau nanya ke lu Jujur ya Ngaceng gak lu nonton itu Kagak sih Enggak ngaceng Enggak Kagak gue Kalo gue jujur Rada-rada Dikit Tapi bukan yang bagian Demi Moore nya kan Bagian Margaret Ya udah jelas Jadi Kalo pas yang adegan Sewer itu Memang pengambilan gambarnya itu Detail banget kan Dari Bagian Atas Ke bawah Kayak Apa namanya Pengambilan-pengambilan gambar Film-film Cinematografinya Cinematografinya itu Kayak Film-film Dewasa lah Iya kan Tapi tetep sih Gue Malah disitu Berpikir Pas yang Di Demi Moore nya Ini Cewek malah Kayak Gue ngeliatin Kasian Karena ini ya Karena kan dia berambisi Pengen menjadi seorang Celebrity Yang Gak mau tergantikan gitu Karena Umur dia kan udah Sampai 50 tahun Dimana Dunia entertain kan Pasti ada regenerasi Artis-artis Atau aktor-aktor Atau Model-model itu Pasti ada regenerasinya Tapi dia gak mau digantikan Betul Itu kan Adegannya setelah Dia abis Shooting Terusnya kamar mandi Terusnya ada bossnya kan Iya Ya pas dia Oh ini spoiler guys ya Iya Jadi Pas dia lagi Apa Namanya apa Senam ya Senam aerobik gitu Abis aerobik On air Abis itu Dia pura-pura Masuk ke Toilet Laki-laki gitu Terus Produsernya masuk ke Toilet Lagi kencing Terus Gak sengaja Atau disengaja Dia tuh Dengar pecapan bossnya Sama mungkin Investor-investor film Atau Investor entertain gitu Bahwa nih Siapa nama karakternya Masih inget gak tuh Karakternya Coba kita lihat Oke Gue lupa lagi Karakternya itu Namanya Elisabeth 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 Sparkle ya Kita sebut aja Elisabeth Nah si Elisabeth ini kan Mau digantikan Karena umurnya udah 50 tahun Investor minta yang muda Investor minta yang muda Yang lebih seksi Yang lebih seksi Lebih gurih Lebih hot Lebih Wow Kayak gitu lah Dia denger tuh Dia denger Elisabeth Dan mungkin dia gak mau tergantikan Nah dan akhir ya Suatu ketika dia tuh Keluar pulang Terus Kalau gak salah Pas dia lagi ngendarin mobil Apa disupirin gitu Terus ditabrak Oh iya Kalau ditabrak Masuk rumah sakit Dan ada salah satu Mungkin karyawan rumah sakitnya Kayak Suster cowok Suster cowok gimana tuh Dia kan ada Oh iya bener-bener Pokoknya ada salah satu karyawannya Yang nawarin Cairan-cairan gitu ya Kalau gak salah ya Kasih Ngasih kode-kode gitu lah Gue lupa Dia ngasih ini Apa namanya Kartu nama Oh kartu nama Iya Besar Nomor teleponnya Kalau misalkan anda ingin Awet muda Anda bisa hubungi nomor itu Nah Asyik Setelah itu dipulang tuh Pulang Pulang kan Pulang Dibuang lah itu Itunya Oh iya Dibuang dulu nih Apa kartu namanya Di tong sampah Karena mungkin si Elisabeth ini Gak percaya dengan hal-hal Seperti itu ya Karena Mustahil banget Di dunia ini tuh Ada yang bisa Regenerasi gitu Orang yang bisa Regenerasi maksud gue Terus akhirnya Dia sempat Ke scene itu kan Iya Tapi dia kayaknya Sempet keluar dulu deh Keluar Maksudnya keluar rumah Terus ngapain gitu Terus dapet isu juga Dia tuh emang mau Digantikan gitu Udah fix gitu Apalagi Oh ini makan Pas ngeliat posternya Di sobek Ingat gak Iya Makan sama bosnya Oh iya Makan sama bosnya Oh iya Yang Blok-blok-blok Yang close up giginya Itu Terus ada lalar ya Itu jijibat gue Gak jigong-jigong Dia gitu Tapi sebetulnya Film itu Kan abis itu Ada si karakter Su kan Yang keluar Yang diperankan Sama Margaret ini Jadi Ceritanya Memang si Substance ini Adalah sebuah Bisa dibilang Penemuan Teknologi Bisa dibilang Teknologi Teknologi cairan Gitu lah Sama seperti Narkocoy juga Iya kan Cuman dia Memberikan Satu Apa namanya Buat Cewek-cewek Yang pengen selalu Terlihat muda Dapet pengakuan itu Iya Bener gak Bener Tapi ternyata ada cowok juga Loh disitu Hah Ternyata gak cuman cewek Cowok pun butuh Sarsen sini Nama ya Lo inget gak Ada scene di sebuah restoran Dia dateng nih Ke restoran itu Tiba-tiba ada cowok juga Ngelatin dia Oh iya Gue inget Yang udah tua juga kan Iya Dan ternyata itu Oh dia pengguna Cairan ini Nah ternyata Regenerasi Si Apa DNA nya itu Adalah orang Cowok yang di rumah sakit Yang waktu diketemu Oh iya emang itu dia ya Iya Gue gak nyambung Karena gue nontonnya Dua Setengah Setengah Terus gue ketiduran Eh Memang agak-agak ini ya Lo kacau sama kayak bini gue sih Kalau nonton Di situ Tapi gak apa-apa Lanjut Lanjut Kalau gue nonton full Dari awal Sampai akhir Nah jadi di waktu Di restoran itu Ada cowok Yang ngelatin dia Terus ya Dia ngasih kode-kode gitu deh Sekarang Dia Ngomong ke si Elisabeth nya Kalau Dia udah mulai memakan Lo kan Iya Nah kayak gitu Nah ternyata Wah Apa DNA nya Yang regenerasinya itu Yang Itu Oke oke Mungkin ya gue Gue kelewat scene itu Mungkin ya Yang si cowok itu ya Karena kan gue sempat Ketiduran Berarti itu Yang cowok Yang menawarkan Cairan serum itu Ke si Ada sahabat Berarti Cowok yang ketemu Udah tua Di restoran itu Di restoran itu Menarik ya Menarik banget Dan Dari situ kan Akhirnya Sebelumnya tuh Sebelumnya tuh Kalau kita Balik lagi Ke cerita sebelumnya Akhirnya kan dateng tuh Si Alatnya Iya Ini kan alatnya dateng Sama ada Cara penggunaan Dan yang lain-lainnya Terusnya Nanti Ada buat makan Lo Sama makan Si Si mayat Si tubuh lo Yang satunya lagi Nah terus Terakhir Kata-kata itu Bagus banget Kata-katanya Jadi Dia atau lo tuh Sebetulnya satu Iya bener Iya kan Dan harus menjaga Keseimbangan Iya Nyawanya tetap satu Tapi raganya bisa Jadi dua Bisa jadi dua Tapi Kan di dalam filmnya juga Lo masih inget gak Yang pas Dua-duanya tuh sadar Terus akhirnya saling Menyakiti satu sama lain Terus si Oh Yang Si Suhnya Ya Suhnya Terus mukul-mukulin Si Elisabeth Elisabeth itu Sampai Yang adegan Paling Menurut gue Paling Menjijikan itu Abis itu sih Yang pas dia Yang udah jadi tua banget Yang udah jadi tua Yang dua-duanya udah hidup Terus Jodotin pala Ke Kaca taulat itu Yang muka udah bojok Tapi masih Ditendangin Sampai terakhirnya Meninggalnya Di ruang tamu Iya Iya Itu Itu Nomorable banget sih Menurut gue itu Tapi Sampai gue Apanya kelar Nonton tuh Gue mau makan malamnya Masih inget-inget Adegan Jodotin pala Kayaknya gue males banget Ngomongkan gitu Mungkin temen-temen di rumah Juga Kalau udah yang udah nonton Merasakan hal yang sama Kali ya Iya Jadi Kalau gue Yang scene yang gak terlupakan Itu adalah Waktu dia Kan udah Dia ke acara tahun baru itu kan Ke acara tahun baru itu Terusnya dia Pergi ke toilet Nah giginya udah mulai lepas Gigi Satu Dua udah mulai lepas Terakhir Dia mau pulang Popingnya udah lepas Iya kan Nah abis itu dia nginget Aktifatornya itu masih ada sisa setengah Sedangkan disitu kan itu single use Sekali pemakaian doang Iya Nah di Injeklah ke badannya dia Berharap Akan keluar lagi Versi yang jauh lebih baik Iya Ya berarti itu random aja kan Dia berharapnya itu Iya berharapnya itu Karena itu aktifatornya Gak ada pilihan lagi Iya Itu kan malam akbarnya dia loh Iya Sedangkan Si Elisabethnya udah gak ada Udah meninggal kan Udah mati Akhirnya jadi baru Monsternya Elisabeth Sue Monster Iya Namanya kan Iya Yang terus abis itu keluar ada Bagian tubuh wanita tuh Yang dari Mulut ya mulut Atau Gak Bagiannya sih Dari mulut Woy ada lah Dari mulut lah Dari mulut Tersebut aja mulut terus keluar Di depan audiens Dia ingin Oh bagian Toketnya Iya Terus di depan audiens Itu jujib banget sih Itu Apalagi waktu dia ngaca Terusnya pake Anting yang ditusuk Anting yang ditusuk Gitu kan Terus ya rambutnya Pingin di Blue gitu kan Terus putus Cuman tipis doang Dalam hati gue Tapi dia tetap Ngeliat dirinya tuh cantik Iya Padahal udah jadi monster Sampai dia tutupin pake Topeng Topeng Elisabeth yang udah tua Jadi sebetulnya tuh film Substance Sebetulnya film tentang Narkoba Buat orang-orang yang Apa nama itu Insecure sebetulnya Insecure sama Diri dia sendiri Dan mungkin Orang yang kurang bersyukur Harusnya dibersyukur Dengan umur segitu Nama dia udah tenar Kekayaan Uang udah banyak Punya apartemen Segala macem Harusnya apalagi Mau dicari Bener gak sih Bener Itu kan yang normalnya Normalnya Tapi ternyata Film Film ini menunjukkan Kalau Sebetulnya manusia bisa juga Berpikir Kalau misalkan nih Dia membutuhkan Validasi Dari Waktu jaya-jaya nya dia Dilulukan Terus dibilang cantik Dan yang lain-lainnya Dan gue kira itu Cuma buat cewek Film itu Dia kayaknya Cuma buat cewek Cuma menarik Terus cowok ada juga Yang pengen Mengingat Bagian dirinya Waktu dia masih Muda Masih ganteng Masih apa Jadi sebenernya Narko kan Bener gak Mungkin ya Iya Obat-obat hanjimnya gitu ya Efeknya Tapi efeknya gak kayak narkoba Kalau narkoba Pada umumnya kan Mungkin Fly Imajinasi Kalau ini kan langsung Belah-belah tubuh kan Setelah menggunakan itu kan Tapi pas dia bilang Dia matriks kan Matriksnya itu diri lu Iya bener Bener kan Sebetulnya Kalau Yang sekarang kita lihat Narko itu kan Lebih ke imajinasi Dan yang lain-lainnya Gak terjadi Dan halusinasi Halusinasi Nah kalau ini bener-bener terjadi Iya bener-bener Jadi lebih Real Pengalamannya Iya bener-bener Sampai terakhir Ingat dulu yang dia pengen Nyetopin Dia minta buat Satu suntikan buat Matiin si ininya Si Su Oh iya Iya kan Karena kan Kesadarannya berubah-berubah tuh Pas dia masih tua tuh Kayak gini Terus pas dia balik ke muda lagi Kayak gini Jadi Beradu tuh kan Pengennya udah Gue hidup Satu raga aja gitu Tapi sementara Dia punya dua raga gitu kan Sampai akhirnya Dia berpikir Padahal si Su Sudah mati Dia berpikir Kalau Masih tetap dia Pingin Si Apa diri dia Merasakan lagi tuh Sensasi Dari si Su Iya Iya kan Efek candunya tuh Tetap Tetap Tapi Ayo gue bisa Gue mau lagi Gue mau lagi Gue mau lagi Bener kata lu ya Kayak Ini tuh Bisa dibilang Mungkin ya Film Tentang narkoba Mungkin Judulnya aja udah The Substance Narkoba salah satu Substance kan Cuman Substance nya ini Kalau kita ngomongin Teori gilanya Mungkin Ini Di masa depan Atau sekarang Memang sebetulnya Udah Ada Mungkin Mungkin Tapi lu percaya Bahwa The Substance ini Yang seperti Bisa diciptain Yang sama Kayak di film Ada gak Kalau gue rasa Ada Bisa Bisa Karena itu kan DNA nya Dia bisa Kalau di film itu ya DNA nya itu bisa dibelah Makanya kan ada matanya Di dua gitu kan Iya Satu lagi ada di dalam diri Dia keluar gitu kan Jadi kayak dia Beranak lah Soalnya kan biasanya Kalau kita ngomong-ngomong Tentang film Pasti ada Inspirasinya dari mana Nah Nah film ini Itu terinspirasi Dari apa sebenernya Apakah mungkin Sudah ada Tapi Gak ada yang tau Hanya orang-orang Tentu yang tau Mungkin Mungkin ya Ini mungkin Ini teori Konspirasi aja Mungkin ini Bahwa ada sesuatu hal Seperti ini juga Di dunia kita Kalau gue yakin sih Sebetulnya Ada Kan cloning aja pun ada Iya Iya kan Ini kan sebetulnya Sejenis cloning Cuman kalau cloning kan sama Iya Iya kan Misalnya lu Ya satu lagi mirip kan Iya Nah kalau ini kan Beda nih Versi yang jauh lebih baik Dibandingin diri lu yang dulu Betul Tapi nyawanya sama Tapi nyawanya sama Makanya sebetulnya Dia gak boleh mati Makanya harus ada keseimbangan Dari pertama kali Dibilang keseimbangan Itu buat gue tuh Udah gak masuk di akal Orang dia aja Menderita Apa Satu Masalah psikologis Yang gak lelar gitu Iya bener Sebenernya isunya ya Di Ini dia aja Di sini Dia aja Pengen tetap cantik Tapi dia Akhirnya Pakai cara-cara kayak gitu Iya Dan akhirnya Si siapa namanya Si Su Yang dari DNA yang sama Atau gak bisa ngalah Iya Gak ada yang mau ngalah Dari pihak Elizabeth yang Tua gak mau ngalah Yang muda juga Yang muda gak mau ngalah Ntar kalau udah sadar Malah nyesel Iya Dia kayak udah terjebak Dalam Dalam The substance itu sih Bener gak sih Di matrixnya Mereka Sendiri Sampai akhirnya kan Meninggalnya Dia ada di bintang Yang pas di scene awal Kan di scene awal Elizabeth tuh Pas Elizabeth berdiri di Apa sih namanya Apa sih namanya Bukan hall of fame Kayak Ya gitulah Jalanan yang biasanya Jalanan Yang biasa dipakai Si Elizabeth Buat berdiri Di depan Wartawan-wartawan gitu Terus Pas dia mati Ditutup disitu juga Terus yang ada Scene awalnya Ada orang Makan burger Atau apa Jatuh kesitu Oh iya bener Bener Terus disapu Endingnya juga sama Cakep sih Cakep banget Itu film Jadi Buatnya tuh harus Mungkin yang belum pada nonton Atau yang udah pada nonton Substance Lu bisa kasih pendapat lu tuh ya Iya Kayak gimana Yang belum lo harus Wajib nonton The substance Kalau masih ada di Biosco Kalau masih ada Tapi gak ada di XX1 Gak ada di XX1 Setau gue ya Kalau gak salah Ini tuh Kayaknya cuman Di CGV Dan di Sinepolis Tapi tuh gak semua Bioscope Kedua bioscope itu ada Kalian ceknya sendiri Di aplikasi mereka Nah Kalau menurut lu Pribadi nih ya Kalau kita kasih rate The substance ini 1-10 10 lu kasih berapa Kalau dari Alur ceritanya Gue suka banget sih Overall aja Overallnya 7 setengah 7 setengah 7 setengah Kalau gue sih ya Kalau gue ya 8 sih 8 8 Gue kurangnya itu Di bagian apa ya Inilah bagian-bagian yang Jijinya itu loh Jijinya Kayak yang pas jadi monster Ya Gue ada Kalau menurut gue Ada adegan yang menurut gue Gak make sense sih Kayak Lu disuruh Apa ya Bahasanya lu disuruh Menggunakan Obat Transaksi Tapi lu gak Menampilkan adegan Lu mentransaksi Transaksi uangnya Paham gak Lu cuman disuruh Telepon Dikasih Apa Lokasi Terus nomor Berapa Lockernya Tapi gak ada Scene Harusnya Transfer uang Biar lebih jelas gitu Iya gak sih Bener-bener Tapi memang Tujuannya Transaksi itu Bukan emang duit sih Bukan duit kayaknya deh Kayaknya ya Karena pas inget Yang si Perawat yang cowok itu Kan dia ngecek-ngecek Bagian belakang Ininya dia tuh Oh iya Tulang rusuknya Tulang rusuknya Ini bener Sempurna Jadi kayak dia Membutuhkan Manusia lain Buat Kayak uji cobanya dia Bisa Iya kan Bisa 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 uji coba Atau mereka ada Namanya sekelompok Iya Sekelompok The substance ini Jadi mereka harus punya Orang lagi nih Iya Bisa jadi tuh Mungkin Iya kan Kalau kita ngomongin Karena kan Korbannya yang kita lihat Baru ada dua Si cowok yang bawa bapak Yang jadi perawat Yang mudanya Sama si Elisabeth Gue rasa Sebetulnya lebih banyak Mungkin Lu tau gak dari mana Lebih banyaknya Dari mana Dari lokernya itu Banyak banget Oh iya bener ya Kan ada loker Kalau gak salah 507 deh Punyanya si Oh 503 503 503 tuh Lokernya si Su Kan masih ada banyak Masih banyak kan Iya banyak banget Pasti banyak Korban dari si Bener Bener Tapi antara Dia bener-bener jadi korban Atau memang Antara si Gen yang Mutasi jadi Yang jauh lebih baik Itu dia Syaratnya kan harus Menyeimbangkan Jadi 7 hari Yang Aslinya Manusia aslinya 7 hari Baru Versi Substance Jadi ganti-gantian terus Kalau seimbang Sebenarnya ada masalah gak Ada sih Harusnya ya Kalau seimbang tuh Maksudnya Efek sampingnya Seimbang tuh Maksud gue Kan di Netralisir dan yang lain-lain Itu kan pake Sumsumnya dia Cairan itu kan Diambil Set Sedangkan itu kan Sekali Menarik Dia dapet 5 ampul Dapet 5 ampul 6 ampul 5 ampul yang di Injek Sebenernya itu udah cukup buat Selama di 1 minggu Cukup Habis itu kan dia akan Mereproduksi lagi Pake makanan dia yang Makanan yang itu Apa sih namanya tuh Kayak tahu Tahu apa sih tuh Kayak sampo tahu Kayak sampo tahu Cuma dicolokin ke dalam Tubuh dia Terus regenerasi lagi Terus tarik lagi Sebenarnya bisa panjang ya Bisa panjang Kalau dia seimbang Soalnya kan Si pemakainya ini kan Gak jelas Maksud gue ya Mungkin karena waktu dia Sebagai celebrity Gak ada Bener gak sih Sebenarnya film ini Simpelnya tau gak apa Si Elizabeth itu Itu kesepian Kesepian ya Kalau dia punya Pasangan Pasangan Atau punya teman-teman Yang memang tulis sama dia Yang selalu support dia Jadi gak bakal butuh substance Kalau kata gue enggak Kalau kata gue sih Dia terlalu nyaman FMB cuy Terlalu banyak Ganti-ganti pasangan Jadi dia gak punya Pasangan hidup Seumur hidup Iya Makanya sampai umur 50 tahun Iya kan soalnya pas dia balik ke muda Kan banyak Ada cowok kan Ada dua atau tiga Dua ya Kalau gak salah Beda cowok kan Yang satu Yang naik motor Yang satu lagi Yang pas dia lagi Ke kamar mandi itu Iya Iya Yang bugil itu kan Itu dua kan Karena memang dia Tenar Cantik gitu kan Ngapain gue gitu Ngapain gue nikah Duit gue banyak Iya Nah gue rasa ya Dari situlah Ada Apa Film The Substance ini Oke Jadi buat lo nih Balik lagi nih Buat yang belum pada nonton Bisa langsung Tonton Film The Substance Di bioskop Kalau memang masih ada Atau nanti lo tunggu aja lah Pasti ada di OTT Oke Jangan nonton bajakan ya Jangan nonton bajakan Jangan kayak gue nonton bajakan Kan Oke sampai jumpa lagi Nanti bareng Siapa Gue Harry Unur Cahil Dan sama gue Martin Di Bluepers It's movie Time Capcus 10 11 13 15 14 16